Halo Sobat SG semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Youtube channel Bindu SG. Kali ini bersama saya, Kazul, kalau kita akan membahas soal UTBK bagian matematika kita. Berikut adalah soalnya, ada dua buah nilai kostata C yang membuat kurva Y sama dengan X pangka 3 plus 6 X plus C per X kuadrat plus X min 2 tepat memiliki satu asintot tegak. Hasil penjumlahan kedua nilai C tersebut adalah, oke, untuk mengerjakan soal ini, kurva atau fungsi memiliki asintot tegak jika penyebutnya 0. Oke, penyebut itu yang bawah ya, berarti X kuadrat plus X min 2 ini, kapan ketika 0 ya, makanya adalah kita faktorkan. Hasil pemaktorannya adalah, X plus 2 X min 1, yang atasnya masih tetap seperti semula. Berarti, ini terjadi 0 ketika X-nya min 2 dan X-nya 1. Oke, agar memiliki satu asintot tegak, ada dua kemungkinan. Pertama, saat X sama dengan min 2, nilainya, nilai C X pangka 3 plus 6 X plus C ini nilainya juga 0. Kemudian, saat X sama dengan 1, nilainya juga 0. Artinya, faktornya adalah X min 2, X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Itu adalah faktornya. Kemudian, kita coba untuk saat X-nya sama dengan min 2, kita masukkan min 2 pangka 3 plus 6 X min 2 plus C sama dengan 0. Kita masukkan ke fungsi yang atas. Maka, kita peroleh min 8, min 12 plus C sama dengan 0. Min 8, min 12 adalah min 20, pindah ruas ke kanan jadinya C sama dengan 20. Berikutnya, saat X-nya sama dengan 1, kita lakukan kembali, memasukkannya, perhitungannya, situ substitusi, 1 pangka 3, angka 3 plus C, kita peroleh, 1 plus 6 plus C sama dengan 0, 1 plus 6 adalah 7, maka pindah ruas jadi minus 7. Nah, kita sudah mempunyai dua nilai C, yang ditanya adalah penjumlahan kedua nilai C tersebut. Maka, 20 sama dengan 7 ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 13. Maka, jawabannya adalah 13. Oke, sobat SG semuanya, seperti itulah cara menjawab soal perangasintah. Silahkan, kalau ada pertanyaan atau masih belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika sobat SG sudah paham, silahkan klik tombol jempol ke atasnya dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bimbel SG agar sobat SG semuanya tidak ketinggalan update konten terbaru dari YouTube channel Bimbel SG. Oke, saya Gazel Fala, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Halo, sobat SG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kak Hadi. Pada video kesempatan kali ini, saya akan bahas soal matematika sentek UTBK. Tapi sebelumnya, saya mau tanya dulu, gimana kabarnya para pejuang PTN yang budiman? Masih semangat, kan? Oke, untuk soal kali ini, kita bahas terkait dengan materi fungsi rasional. Materi ini kalian peroleh pada saat kalian kelas 10, matematika wajib. Soalnya seperti apa? Cikidot. Soal ini keluar pada saat UTBK zaman dulu, yang namanya masih SBMPTN tahun 2017. Soalnya seperti berikut, grafik fungsi F seperti itu. K-nya adalah bilangan asli, dia punya asimptot tegak. Jika nilai K-nya berapa? Asimptot tegak. Apa itu asimptot tegak? Memahami asimptot tegak dari gambar, itu seperti berikut. Jadi di sini ada gambar kurpa, warna biru, dan garis lurus warna hitam. Jadi yang disebut asimptot itu adalah garis lurus yang didekati oleh kurpa, tetapi tidak pernah menyentuh garis. Sehingga kurpa tersebut mengikuti bentuk garis lurus. Nah, itu yang namanya asimptot. Garis lurus yang didekati oleh kurpa, tidak pernah menyentuh garis, dan mengikuti bentuk garis lurus. Nah, karena kalau bentuknya mendatar, maka itu namanya asimptot datar. Kalau bentuknya tegak, berarti itu namanya asimptot tegak. Nah, terus gimana hitung-hitungannya? Asimptot tegak ini ada di fungsi rasional atau pecahan. Misal, Y adalah fungsi pecahan rasional F per G. F pembilang, G penyebut. Dia punya asimptot tegak, itu ketika F-nya bukan 0, terus G-nya juga bukan bilangan konstan. G-nya atau pembilangnya itu berupa fungsi. Dan cari pembuat 0 dari G. Cari nilai X yang membuat si G itu 0 atau pembilangnya 0. Itu maksudnya ya. Ingat-ingat lagi. Gimana sobat? Sudah siap untuk menjawab? Oke. Saatnya menjawab. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah menyederhanakan fungsi yang diketahui. Jadi fungsinya, saya faktorkan, X plus 2 pangkat K, X kuadrat min 1 itu jadinya X min 1, dikali X plus 1, per, wih kelebihan pernya, terlalu bersemangat saya kayaknya ini. hapus. Jadi F per, yang bawah, pemaktoran dari X kuadrat plus X min 2, itu adalah pemaktorannya ini, X, X, yang dikali hasilnya min 2, di jumlah 1. Ketemu langkahnya adalah plus 2 dan min 1. Pemaktoran yang sampingnya, yang sebelah kanan. Ini X, X, yang dikali 2, di jumlah 3. Pemaktoran adalah angkahnya plus 1 dan plus 2. Nah, sudah. Sehingga, setelah kita sudah faktorkan, ada bentuk yang bisa dicoret. Ini sama ini. Maka, soal berubah menjadi efek sama dengan X plus 2 pangkat K, yang bawah, X plus 2 kali X plus 2, jadi X plus 2 kuadrat. begitu ya. Nah, tadi, syarat dari asim totegak itu yang pertama, pembilangnya tidak sama dengan 0. Pembilang itu yang atas ya. Apakah ini sama dengan 0? Bisa jadi ya. Jadi, pembilang menjadi sama dengan 0, itu ketika X-nya sama dengan min 2. jadi pembilang X plus 2 gitu, pembilang itu menjadi sama dengan 0, itu ketika X-nya sama dengan min 2. Jadi, kalau X-nya min 2, ini menjadi gugur ya. Maksudnya, gugur tidak bisa mencari nilai asim totegak. begitu. Tapi, kita tidak mencari nilai X. Yang kita cari adalah nilai K. Lalu, gimana tuh, Kak? Nah, terus syarat berikutnya, G itu dalam bentuk fungsi. G itu penyebut ya. Ini, ya, ini sudah dalam bentuk fungsi itu. Penyebut itu penyebut sama dengan X plus 2 juga. X plus 2. Pangkat 2, ini penyebut. Nah, dia berbentuk fungsi. Ya, sudah. Cocok berarti. Terus, apakah dia bisa bernilai 0? Bisa. Yang membuat penyebut 0 ini ketika X-nya sama dengan min 2 juga. Ya, kan? Jadi, kalau begitu, apa dong? Ya, lagi dan lagi, kita tidak mencari X. Kita tidak mencari X. Yang kita cari adalah K. Maka, apa yang kita lakukan? Ya, kita uji nilai K agar penyebutnya masih berupa fungsi. Lihat, pembilang dan penyebut itu sama bentuknya. Sama-sama X plus 2. Nah, kalau nanti K-nya ini berubah, misalkan K-nya ini 1, 2, 3, nanti bisa dicoretkan sama yang bawah. Jadi, mempengaruhi penyebut. Jadi, yang kita gunakan adalah memastikan penyebut atau G yang bawah itu nilainya masih berupa fungsi. Bentuknya masih berupa fungsi. Dan di sini kita tidak mencari nilai X tapi mencari nilai K. Jadi, yang X yang barusan ini kita abaikan. Begitu ya. Jadi, ini kesimpulannya tidak mencari nilai X. Apa namanya mencari nilai X ini? Kalau pertanyaannya adalah di mana asimptot tegaknya? Itu berarti artinya kita sedang mencari nilai X-nya. Nah, sekarang, supaya dia punya asimptot tegak, berarti K-nya harus kita uji satu persatu. Kita mulai dari opsi yang diberikan. Uji nilai K. Jika K-nya satu, K-nya sudah sama dengan satu, maka F-nya jadinya X plus 2 pangkat 1 dibagi X plus 2 pangkat 2 gitu kan. Maka, ini diperoleh pangkat 1 sama pangkat 2 bisa dicoret berarti kan bisa satu per X plus 2. Ini F-nya. Apakah dia punya asimptot tegak? Punya ya. karena penyebutnya masih berupa fungsi. Jadi ketika K-nya sama dengan satu, itu masih punya asimptot tegak. Pembilangnya bukan 0, bawahnya masih berupa fungsi. Begitu ya. Sekarang kita cek kalau K-nya bertambah 2, 3, dan seterusnya. jika K-nya 2 secara kalau K-nya 2 berarti F-nya adalah langsung ya X plus 2 pangkat 2 dibagi X plus 2 pangkat 2. Jadi habis, jadi 1. F-nya jadi 1. Apakah dia punya asimptot tegak? Tidak punya, karena asimptot tegak itu harus dalam bentuk pecahan. Pembilangnya bukan 0, menyebutnya berupa fungsi. 1 ini bilangan konstan, jadi kesimpulannya dia tidak punya. Terus kalau X-nya K-nya 3 gimana? K-nya 3 berarti F-nya adalah X plus 2 pangkat 3 dibagi X plus 2 pangkat 2. Pangkat 3 sama pangkat 2 itu sudah dicoret sehingga menyisakan pangkat 1 di atas berarti sisanya X plus 2 doang jadi F-nya menjadi X plus 2 apakah dia punya asimptot tegak? yang tidak tidak punya tidak punya kenapa? karena lagi simptot tegak itu harus dalam pecahan terus penyebutnya harus ada fungsinya ini penyebutnya jadi persatu ini kan apalagi apalagi kalau pangkat K-nya pangkat 4 pangkat 5 jadi jawaban yang tepat adalah K-nya sama dengan 1 sama dengan 1 ini adalah jawabannya begitu sobat gimana? mudah bukan? kalau kalian masih belum paham saya tunggu di SG ya udah hai jika kamu merasa video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal materi dan cerita pendidikan lainnya cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG sampai bertemu di video selanjutnya sobat